Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahu wa mawala'amma ba'am Baik sahabat-sahabat mbak sekalian Dari ketiga calon presiden kita ini Kira-kira nanti siapakah yang menjadi Penerus Pak Jokowi Apakah Pak Ganjar Pranoko Ataukah Pak Prabowo Subianto Bahkan mungkin Pak Anies Baswedan Nah nanti akan mbak jelaskan Dan mbak kasih bocoronnya ya Nah video ini dibuat tidak dimaksudkan Untuk mengiring opini Kemudian ya mendulang suara Tidak ya ini ya sekedar informasi saja ya Mudah-mudahan ya bisa menjadi penyemangat dan motivasi Buat masyarakat Indonesia yang mendukung Salah satu calon presiden kita ini nanti Nah yang pertama kalau mbak lihat dari auranya Ini nanti ya besar kemungkinan Yang akan terpilih menjadi presiden Republik Indonesia selanjutnya Sebagai penerus Pak Jokowi nanti adalah Pak Prabowo Subianto Nah ini kalau kita lihat dari ya auranya Ya energi positif yang tersimpan di dalam tubuhnya Ini tampaknya ya Pak Prabowo Subianto Memiliki peruntungan yang paling bagus diantara Ya pesaing-pesaingnya tadi ya Pak Ganjar dan Pak Anies Kemudian yang kedua Akan mbak gaji berdasarkan peruntungan Woton lahirnya Oleh karena itu disini Mbak sampaikan dulu ya Woton ketiga calon presiden kita ini Apa Tentu kita ya lacak wotonnya Melalui tanggal lahirnya Yang pertama Pak Ganjar Pranowo ini Terlahir pada tanggal 28 Oktober 1968 Dan kalau kita telusuri melalui penanggalan Jawa Ya woton lahirnya ini adalah hari Senin Wage Nah Senin Wage ini Neptunya 8 Kemudian yang kedua Pak Prabowo Subianto Ini terlahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 Dan woton lahirnya ini jatuhnya pada hari Rabu Pahing Rabu Pahing ini Neptunya 16 Dan yang Pak Anies Baswedan ini terlahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969 Dan ternyata woton lahirnya jatuhnya pada hari Rabu Kliwon Rabu Kliwon ini Neptunya 15 Nah dari ketiga woton ini tadi Woton siapakah yang paling bagus Peruntungan hidupnya Kejayaannya Yang nanti kemudian kita kaikan dengan Kejayaan masing-masing Berdasarkan usianya Nah sekarang kita lihat dulu Naungan woton mereka ini apa saja Kalau Pak Ganjar Pranowo wotonnya Senin Wage Ini memiliki naungan ilmu lantipan dan tunggak semi Jadi rezekinya bagus dan biasanya orangnya pintar Cerdas gitu ya Sedangkan yang Pak Prabowo Subianto Ini wotonnya Rabu Pahing Ini berada di bawah naungan tunggak semi juga Kemudian ilmu lantipan dan tulus banyu Jadi biasanya rezekinya banyak Orangnya juga pintar Dan kinerjanya ini biasanya bagus ya Setulus hati Jadi kalau Al-Masurullah Gustur ini pernah bilang Orang tulus itu ya Gak kayak Prabowo Subianto Itu memang kalau kita kaitkan dengan woton lainnya Ya ada benarnya gitu ya Kemudian yang Pak Anies Baswedan Ini kan wotonnya Rabu Gliwon Dan naungan woton Rabu Gliwon ini Memang yang paling jelek ya Jadi punya naungan lebuka tiup angin Kemudian bunjul dan wogan ular Ini kalau lebuka tiup angin ini Bermakna hidupnya tidak menentu Ya sering terombang ambing Kemudian punya karakter atau kebiasaan hidup yang boros juga Dan sering menghadapi kesulitan dalam hidupnya Kalau kita lihat berdasarkan naungan ketiga woton ini tadi Maka yang paling bagus ya Peruntungan hidupnya ya Woton Rabu Pahing Wotonnya Pak Prabowo Subianto Nah sekarang kita kaitkan dengan masa-masa kejayaannya Ya saat ini Pak Ganjar Pranowo Karena kelahiran 1968 Berarti saat ini berusia 55 tahun Dan masa kejayaan woton Senenwagi ini Saat dia berusia di usia 42 hingga 54 tahun Dan kalau kita flashback ke belakang Ini mungkin ada benarnya ya Karena Pak Ganjar Pranowo Di rentang usia itu Ya saat itu beliau masih menjabat menjadi gubernur Jawa Tengah Ya Lalu saat ini Ya kalau kita lihat berdasarkan usianya Ya kejayaannya ini berada di angka 2 Atau hanya mendapatkan penilaian 2 Beda saat beliau menjabat menjadi gubernur Angka keberuntungannya ini di angka 5 Jadi sangat bagus memang Kemudian kalau Pak Prabowo Subianto Wotonnya kan Rabu Pahing Rabu Pahing ini Masa kejayaannya Ini di usia 54 hingga 66 tahun Dan usia 72 hingga 78 tahun Memang saat beliau mencalonkan presiden Saat bersaing dengan Pak Jokowi Ini di kurun waktu atau rentang usia 54 hingga 66 tahun ya Tetapi peruntungannya masih kalah dengan Pak Jokowi Saat ini Pak Prabowo ini berusia 72 tahun Itu artinya Fase keberuntungannya Saat ini berada di level tertinggi Di angka 8 Jadi insya Allah sangat hoki atau sangat beruntung Di usia 72 tahun ke atas nanti Dan beliau saat ini berusia 72 tahun Lalu yang ketiga Yaitu Pak Anies Baswedan Wotonnya Rabu Gliwon Neptunnya 15 Saat ini beliau berusia 54 tahun Dan masa kejayaan Woton Rabu Gliwon ini Direntang usia 54 hingga 66 tahun Kalau kita kaitkan dengan usianya Tentu saat ini peruntungan Pak Anies Baswedan pun sangat bagus Karena mendapatkan penilaian 6 Dan saat ini beliau tepat di usia 54 tahun Dan masa kejayaannya kan direntang usia 54 hingga 66 tahun Jadi kalau kita lihat aspek keberuntungannya Masa kejayaannya Yang paling bagus ya Pak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan Tetapi kalau dilihat naungan Wotonnya Kemudian auranya Maka ini nanti masih berpihak pada Pak Prabowo Subianto Jadi ya sebelumnya Mbak mohon maaf bagi teman-teman sekalian yang Ya mungkin ada yang mendukung Pak Ganjar Ada yang mendukung Pak Anies Ya tidak bermaksud menyakiti hati panjenengan semua Ya tetapi ini sekedar informasi saja Ya jadikan sebagai penyemangat Ya motivasi Itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam kesempatan kali ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat Kurang lebihnya Mbak mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh